Dulu ini adalah pusat hiburan, ada gedung film ramah. Sekitar tahun 1980-an, musik keras seperti musik rap dan musik metal sangat tabu bagi kaum wanita berhijab. Bahkan sekelas ikang pausi saja saat itu Conan sering dicemoh, bahkan dilempari sandal dan sepatu saat manggung. Kini zaman sudah berubah VOB lahir pada saat yang tepat. Di lokasi ini, rata-rata mereka itu musiknya adalah musik cengeng. Dan sempat merebak kritikan dari pemerintah, larangan untuk menciptakan lagu-lagu cengeng. Dan itulah zamannya pada saat itu. Bermain drum seperti Siti tampak pada gambar di sebelah kiri ini, dulu itu merupakan barang mewah. Tidak mungkinlah perempuan selingcah ini pada saat itu. Laki-laki saja kalau bermain drum seperti ini, dianggap manusia super. Para remaja Indonesia pada saat itu tergila-gila oleh pemusik dari dunia internasional termasuk dari Amerika. Dan dari berbagai negara Eropa. Mereka itu kalau ada pentas seni di manapun juga, pasti yang berguit mengejar ke sana. Atau jika ditayangkan di televisi, sangat memukau sekali. Saya tidak pernah bermimpi jika sekarang ini justru orang-orang Eropa menggandrungi musik Indonesia termasuk PLB ini. Lokasi satu-satunya tempat hiburan di kota dan kebupaten Bekasi ini dahulu bersaing dengan Hancol atau DKJ ya, Dewan Kesenian Jakarta. Atau pusat-pusat hiburan di Jakarta ini mungkin satu-satunya di Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta sebagai pusat hiburan. Tapi pada akhirnya bangkrut. Akhirnya lokasi ini lama sekali menjadi angker, bahkan sempat digadikan kebun binatang mini lah di belakangnya. Tapi kini sekarang menjadi toko bangunan megah dan bahan bangunan apapun tampaknya dari seluruh dunia kumpul di sini. Para orang yang berduit sekarang ini kalau membangun cari bahan bangunannya itu di sini, apapun ada seperti tampak kita lihat ya. Yang paling utama itu sebenarnya sekarang ini pemasaran. Kalau produk-produk itu berkualitas apapun ada semua di seluruh dunia, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya. Nah sekarang justru yang dibutuhkan itu adalah pemasaran. Tapi pemasaran sekarang ini banyak yang langsung dari aplikasi. Media sosial sekarang ini menjadi milik individu atau milik perorangan. Setiap orang bisa saja mempublikasikan karyanya masing-masing seperti halnya POB ini. POB itu menjadi go internasional kan gara-garanya itu share karyanya lewat Facebook. Kok ada sih wanita berhijab bermain musik metal seperti ini? Semua penonton namu ko sehingga tembuslah ke Eropa. Ini awal cerita. Nah di lokasi ini dulu pentas-pentas seni di Bekasi ya. Ini uh kalau ada pentas seni seperti itu tuh digandungi masyarakat dari mana-mana berbondong-bondong ke sini. Tapi akhirnya hilang. Dan apa yang terjadi sekarang? Masyarakat Indonesia sempat dikecewakan oleh pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu. Dimana pada saat Pak Harmo pun menjadi menteri sempat berbicara bahwa tekstilnya Indonesia itu ditukar dengan perfilman dari Amerika Serikat. Film-film dari Amerika Serikat boleh masuk ke Indonesia tapi dengan catatan tekstil Indonesia bisa masuk ke Amerika Serikat. Realitanya apa? Ketika satu tahun dua tahun berturut-turut film-film dari Amerika membanjiri stasiun televisi dan gedung-gedung film. Ya pada saat itu dasar sekali film-film Amerika itu masuk ke Indonesia. Tetapi apa yang dijanjikan ketika tekstil dari Indonesia ke Amerika dipersulit ini kisah nyata dan sekarang balas dendam ternyata orang-orang Indonesia bisa berkarya seni seperti ini. Media sosial saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat mayoritas penduduk Indonesia. Setiap anak-anak sudah bisa membuat karya walaupun itu hanya mempergunakan HP atau handphone, telepon, genggam gitu lah. Dan karya-karyanya booming ya. Tetapi ya tentu saja anak-anak yang karya karyanya itu sekelas VOB. Kerja dulu yang serius bukan langsung di upload, langsung di upload. Tapi karyanya itu adalah karya-karya maksimal. Ya, ya, kato, etah? This guy. That's you? Oh my god. Yes, I can see you. Oke, 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 let me see, let me see, let me see. Ooh, очень хорошо. You can say on the Russian 50-52? My Russian is very weird. Yes, I am understand. Kartina, etah Katrina Kartina, da? Yes. I will make kartina for Kira. I will draw Kira face. I can draw Kira face. You can? Yes. Really? I go to the art school five years. Whoa. You have diploma. Diploma, okay. So I draw Kira face, right? What do you think, okay? Okay. Okay, so what do you think of Kira face? You want? I can't. What? You want? No. I thought Kira face? How you do this? I don't know. You can't draw me now. You want me to draw you? You must. Because you are from art school. So what do you mean? Terima kasih telah menonton! 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 Kutaukan cinta